Hi there, saya Maulah Nikma dari StrategiTofol.com Hari ini kita akan belajar Structure Strategy 1 atau Structure Strategi yang pertama Sebagaimana yang kita ketahui bahwa kalimat yang benar dalam bahasa Inggris adalah kalimat yang memiliki minimal satu subjek dan satu verb So, strategi yang pertama adalah be sure the sentence has a subject and a verb Jadi, kalimat yang tidak benar otomatis adalah kalimat yang tidak ada subjeknya atau tidak ada verbnya Sekarang coba perhatikan contoh soal yang nomor satu Bla 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 was backed up for miles on the freeway Kalimat ini tentunya belum lengkap dan harus kita lengkapi dengan salah satu jawaban antara A, B, C, dan D Oke, untuk melengkapi ini Anda harus tahu apa yang missing atau yang hilang di dalam kalimat ini Apakah subjeknya hilang atau verbnya hilang Bla 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 was Di sini Anda sudah tahu bahwa subjek yang missing di sini dan verbnya sudah ada Oleh karena itu yang Anda pilih dari pilihan jawaban A, B, C, dan D ini tentunya adalah subjek Sekarang mana yang subjek? Apakah A, subjek atau B, subjek atau C, subjek atau D, subjek Oke, A, yesterday itu adalah keterangan waktu kemarin berarti bukan yesterday Yang B, in the morning sama kayak yesterday dia juga keterangan waktu yang kita cari adalah subjek Oke, so not B, bukan B jawabannya Yang ketiga, C, traffic Traffic bukan keterangan waktu dan dia bisa jadi subjek Tapi kita tahan dulu karena rada-rada mirip dengan yang D D itu jawabannya adalah course, dia juga subjek Dan kita juga simpan dulu jawabannya Kenapa? Di dalam kalimat bahasa Inggris, selain subjek dan verb itu harus ada Oke, dia juga harus meet atau agree atau match, nyambung Jika subjeknya single, maka verbnya juga harus single Sebaliknya, jika verbnya plural atau jamak, maka subjeknya juga harus plural atau jamak Nah, di sini kita punya pilihan tersisa dua, C dan D Predicate-nya adalah singular Karena predicate-nya singular, maka kita juga harus memilih pilihan jawaban yang subjeknya juga singular Sekarang kita perhatikan course Ini singular atau plural That's right, ini adalah plural karena ada S-nya So, the answer to this question Jawaban dari pertanyaan nomor satu ini adalah C Kita jawab C So, traffic was backed up for miles on the freeway That's strategy number one See you on the next video Baik, tadi Anda sudah memahami bahwa kalimat dalam bahasa Inggris harus memiliki subjek dan verb Untuk lebih memahami materi atau strategi yang pertama ini Sekarang kita mengerjakan atau melakukan exercise latihan pertama Cara mengerjakan soalnya adalah Underline the subjects once and the verbs twice Setelah itu tentukan apakah kalimat yang Anda lihat atau sedang kerjakan benar atau salah Sekarang saya tunjukkan contohnya Soal yang pertama, Anda bisa lihat ini juga di buku yang Anda pegang ya Last week went fishing for trout at the nearby mountain lake Sekarang tugas kita adalah mencari subjek atau verb Oke Kita lihat Last week Apakah ini subjek? Yes Bukan subjek Last week adalah keterangan waktu minggu lalu Maka tidak ada subjek Went What is it? Apa ini? Yes, that's right It's a verb Atau predicate Verb sama dengan predicate sama saja ya Karena kita melihat ada verb di sini Maka verb kita garis Bawahi Oke Sekali lagi Kita kembali ke strategi yang pertama tadi ya Kalimat yang benar adalah kalimat yang memiliki subjek dan verb Dengan kata lain Jika kalimat itu tidak memiliki subjek dan verb Subjek atau verb Oke Maka kalimat itu salah In this case Di soal nomor 1 ini Anda lihat Subjeknya tidak ada Tapi hanya ada Verb atau predicate Di garis bawahi Tugas kita selanjutnya adalah Indicate if the sentence correct or incorrect Selanjutnya tentukan apakah kalimat ini Correct, benar, atau incorrect Salah Nomor 1 Tidak ada subjeknya Atau missing subject Cuma ada verb atau predicate So, the sentence is What? Incorrect Oke Incorrect I stands for incorrect I itu maksudnya adalah incorrect Yang selanjutnya kita lihat soal nomor 2 A schedule of today's events can be obtained at the front desk A schedule Yes, it's a subject Kita garis bawahi satu kali Of today's events, blah, 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 blah Can be obtained Ini adalah verb Karena ada subject dan verb So, the sentence is Jadi kalimatnya adalah benar, correct Seperti itu cara mengerjakan exercise yang ada di buku Anda Terima kasih telah menonton!